Intro Ya masih di Islami Twinda Buja main di rumah sebelum kita nanti berdoa bersama nih masih ada solusi dari guru kita Ustaz Syam sama mbaknya tadi yang mana mbaknya masih tersambung kah? Assalamualaikum mbak Halo Assalamualaikumussalam Kita dengarkan solusi dari Ustaz Syam yang bayar jalan keluarnya nih dari masalah mbak, silahkan Ustaz Syam Bismillahirrahmanirrahim tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari atau menceramahi karena ibu mungkin pengalaman hidupnya jauh lebih banyak daripada yang berbicara ibu yang dimuliakan Allah SWT yang pertama yakinlah bahwa rezeki itu yang ngatur Allah rezeki yang ngasih Allah, hanya jalannya waktu ibu masih bersama dengan suami melalui suami sekarang ibu sudah tidak bersama dengan suami dan tidak boleh bersama karena sudah talak tiga harus melalui syarat tadi yang disampaikan guru kita Ustaz Abi Maki dan harus melalui muhallil, maka mungkin Allah tetap memberi rezeki tapi dengan jalan yang lainnya yang kedua, jangan khawatir gimana dong caranya supaya Allah masih memberi rezeki walaupun sudah tidak punya suami caranya adalah ingat ayat Allah SWT siapa yang bertakwa kepada Allah SWT Allah akan berikan solusi dari setiap permasalahannya dan Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak pernah ia sangka-sangka siapa yang menjadikan Allah sebagai wakilnya bertawakal kepada Allah SWT ingat bu ayat ini disurah apa? ayat ini disurah at-tolaq disurah tentang perpisahan antara suami dan istri ketika ibu sudah berpisah dari suami maka itu bukan berarti ibu sudah kehilangan rezeki maka yakinlah rezeki itu dari Allah SWT bukan dari suami cuma jalannya saja yang berbeda waktu masih punya suami melalui suami tapi ketika sudah tidak bersama suami insya Allah melalui jalan yang lainnya baik sama-sama kita berdoa kepada Allah SWT semoga masalah hidup yang dilalui oleh ibunya terasa ringan karena yakin dan bertakwa kepada Allah dan masalah hidup yang dialami oleh seluruh jamaah yang tadi mengirimkan pertanyaannya ataupun jamaah yang setia mencatat dari rumah menonton Islam itu indah dan untuk kita semua Allah berikan kemudahan untuk menjalani hidup di dunia sehingga kita juga bisa selamat di dunia dan akhirat bismillahirrahmanirrahim الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وباركنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك يا ربنا شر ما قضيت اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا خضيتها يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم أكرمنا بالرزق الحلال ورزقنا من حيث لا يحتسب وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين أمين أمين يا رب العالمين terima kasih banyak buat ibu yang sudah curhat online tadi dan juga terima kasih banyak buat jamaah semua yang sudah mengirimkan pertanyaannya ke Islam itu indah spesial menjawab pertanyaan jamaah di hari Rabu dan kita ingatkan lagi setiap makhluk yang bernyawa akan diuji oleh Allah dengan berbagai ujian tinggal tergantung kita memilih untuk selalu husnuzon atau suuzon terhadap ujian yang Allah berikan sesungguhnya di balik ujian akan datang hikmah dan keindahan yang luar biasa Wallahu'alam bisawab akhirnya saya Fadli mu undur diri mohon maaf at segala kekurangan wabilahi taufiqal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Ya Nabi salam alaika Ya Rasul salam alaika Ya Habib salam alaika Ya Terima kasih.